Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman jadi gimana sih kalau kita mau nge-record screen atau layar desktop kita sekaligus merekam tampilan yang ada di kamera atau webcam kita nah langkah yang yang bisa kita lakukan di awal adalah cari aplikasinya dulu yang pasti di sini saya sempat browsing kemudian ada satu aplikasi yang cukup ringan yaitu OBS studio nah aplikasi OBS studio ini bisa dipakai dan kebutuhan resource atau sumber daya atau spesifikasi PC atau laptop yang dibutuhkan itu juga tidak terlalu tinggi kemudian kapasitas yang diminta di dalam harddisk juga tidak terlalu besar sekitar 200 sampai 250 Mega ya namanya OBS studio Oke sekarang kita langsung ke OBS studionya yang jelas harus kita download dulu kemudian kita install selesai di install kita aktifkan OBS studionya kira-kira tampilannya nanti seperti ini kemudian yang pertama saya mau menambahkan eh apa yang akan kita rekam objek apa yang akan kita rekam yaitu di bagian source disini ada tambah plus kita klik dulu tombol plus nya kemudian yang akan kita rekam nanti yang pertama adalah mau aplikasi atau seluruh seluruh tampilan desktop kalau hanya pilih beberapa aplikasi saja ada baiknya aplikasinya kita buka dulu misalnya saya mau menampilkan tentang PowerPoint saya tampilkan PowerPoint PowerPointnya sudah tampil sekarang kita kembali ke OBS nya kita masuk ke tanda plus kita pilih window capture kemudian oke ya dan nanti disini window nya bagian mana akan dia record kemudian kita oke lagi berikutnya kita kita tambahkan output dari webcam kita disini kita klik lagi tanda plus nya kemudian ke dis window capture device video capture device video capture device kita pilih nanti dia akan mengarahkan ke webcam oke karena kebetulan saya punya dua webcam ini webcam untuk menampilkan apa yang saya lakukan di atas meja sedangkan webcam satunya untuk men streaming secara langsung nah ya di ini tampilan webcam saya tidak perlu ada konfigurasi yang harus dilakukan yang lain-lain tinggal kita oke nanti output dari webcam ini bisa kita pilih pilih mau di taruh di sebelah mana misalnya saya posisikan disini webcam nya kemudian kalau sudah siap sambil nanti akan kita presentasikan baru kita start recording ini sudah jalan menunjukkan kalau dia sudah aktif atau belum itu ada di bagian record disini timeline nya sudah berjalan kemudian kita bisa langsung bekerja dengan PowerPoint mau langsung di slideshow mau langsung di apakan apa sambil memberikan penjelasan semuanya nanti bisa dilakukan ya Nah setelah selesai kita stop recording disini nanti dia akan secara otomatis berhenti timeline nya nah video tadi tersimpan dimana video tadi bisa kita lihat hasil outputnya di file show recording kebetulan disini saya sudah buka beberapa sudah kita coba beberapa kali file recording ya ini file nya outputnya dalam bentuk mkv ini berarti saya tadi nyoba jam 19.08 sekarang yang saya coba sekarang adalah jam 20.06 berarti ini yang rekaman yang barusan yang saya buat kita coba play ya lumayan hasilnya jadi kira-kira nanti bentuknya akan seperti ini terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton